Tanggal 19 Oktober kemarin, Bank Indonesia resmi kembali menetapkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Dari 5,75% menjadi 6%. Dan kenaikan suku bunga ini, kalau kita perhatikan langsung direspon pasar saham dengan sangat cepat. IHSG, tanggal 19 Oktober kemarin, mengalami pelemahan sebesar 1,18%. Nah, kalau bursanya aja turun sebesar itu, biasanya saham-saham yang dipegang turunnya bisa lebih besar lagi. Bisa 2-3 kalinya, atau bahkan lebih dalam lagi. Nah, emangnya seberapa besar sih dampak naik turunnya suku bunga ini? Sampai bursa kok kesannya kayak berlebihan banget responnya, padahal cuma naik 0,25% aja. Yuk tonton videonya terus, sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kalian nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada masing investasi, dan ada update data terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing pandangan saya mengenai apa sih yang jadi alasan ketika suku bunga naik, harga saham kok cenderung rontok? Sektor mana aja yang terdampak, dan gimana nih strategi investasi saham yang tepat di tengah suku bunga yang tinggi ini? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, agar bisa lebih paham, seperti apa hubungan antara naik turunnya suku bunga acuan dengan harga saham, kita perlu coba posisikan diri kita sebagai investor yang punya dana besar nih. Bayangkan ya, kita punya uang banyak mau diinvestasikan supaya menghasilkan pendapatan pasif. Sebagai investor, dalam melakukan keputusan investasi pasti kita selalu nimbang-nimbang nih, berapa besar resiko dan imbal hasilnya, atau istilahnya risk versus gain-nya. Nah, seperti yang kita tahu ya, aset investasi yang paling aman, namun paling kecil gain-nya adalah deposito di bank. Sedangkan kalau ingin gain-nya lebih besar, biasanya aset investasinya juga punya risk yang lebih besar juga. Contohnya kayak ada investasi saham, futures, atau kripto. Tapi di sini kita coba fokus bahas yang sisi sahamnya aja ya, karena saya sendiri investor saham, bukan investor futures atau investor kripto. Nah, kalau misalnya dana kita yang tadi ya, besar tadi, kita investasikan full di pasar saham nih, nah kita bisa berespektasi konservatif aja, memberikan return sekitar 10-15% setiap tahun dalam jangka panjang. Artinya, mungkin tahun pertama setelah kita beli saham, turun dulu nih, minus 10% kinerjanya. Tahun kedua naik 20%, tahun ketiga turun lagi 15%, dan tahun keempat naik 50%. Nah, kalau di rata-rata, baru deh, setiap tahunnya sekitar 10-15%. Jadi memang, kalau investasi saham itu tidak setiap tahun pasti naik, atau tidak pasti memberikan return yang positif. Kata kucinya, di sini adalah soal kepastian. Nah, kita balik lagi. Kalau misalnya dana kita yang tadi ya, kita investasikan full di deposito nih, maka suku bunga atau imbal hasil deposito itu bisa naik dan turun ikutin suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Waktu suku bunganya masih kecil ya, misalnya di kisaran 3%, maka yaudah, setiap tahun pasti mendapatkan imbal hasil 3%. Jadi pasti naik dan hampir nggak ada resiko sama sekali karena dijamin sama banknya. Nah, kalau suku bunganya kecil, kita sebagai investor pasti nimbang-nimbang nih. Setiap tahun mau pilih cuan 3% tapi pasti, atau mau pilih yang potensi cuan 10-15% tapi lebih beresiko. Maka biasanya, kalau suku bunga acuannya kecil, orang-orang yang memiliki dana besar lebih berani buat masukin duitnya ke instrumen investasi yang lebih beresiko. Dalam kasus ini adalah pasar saham. Nah, siapa sih uang besar itu? Nah, banyak tentunya ya. Seperti contohnya ada kolomerat, institusi atau perusahaan besar nasional, perusahaan asing, perusahaan milik pemerintah, jadi memang skala uang besar di sini beneran besar ya. Bukan cuma miliaran, bahkan bisa sampai triliun atau bahkan ribuan triliun uang yang berputar di sini. Nah, sekarang kita coba baik lagi ke berita awal. Sekarang suku bunga acuan sudah naik nih, jadi 6%. Dan otomatis, bunga deposito nantinya juga harus berangsur-angsur ngikutin kenaikannya nih. Nah, sekarang pilihannya jadi begini nih. Pilih yang pertama, pasti naik 6% setiap tahun tanpa resiko, atau pilih yang punya potensi gain 10-15% tapi mungkin 1-3 tahun pertama floating loss dulu. Kalau misalnya duitnya kecil, kisaran 1-2 juta doang mah mungkin, yaudah lah ya, floating loss dulu nggak apa-apa. Tapi kalau uangnya udah triliunan, maka orang-orang yang memiliki dana besar tadi akan cenderung milih kepastian ini nih, yaitu soal deposito yang memberikan return yang cukup tinggi tadi. Nah, karena itu, maka akan ada dana yang cukup besar nih, mengalir keluar dari instrumen investasi yang beresiko tinggi, ke instrumen investasi yang beresiko yang lebih rendah. Dan tentunya pada akhirnya berlaku hukum ekonomi supply and demand ya. Demand saham turun, supply sahamnya tetap, maka harga sahamnya akan ikutan turun. Nah, inilah yang akan terjadi di pasar saham ketika suku bunga dinaikkan, dan sebaliknya, kalau suku bunganya diturunkan. Nah, sekarang kita akan coba ngambil sudut pandang lain ya. Sebagai investor saham, tentunya dalam berinvestasi, kita cari perusahaan yang menghasilkan laba tinggi, dan memiliki prospek masa depan yang cerah. Nah, dengan dinaikannya suku bunga tadi, sangat besar nih, kemungkinannya akan menyulitkan pertumbuhan dari perusahaan yang kita pegang sahamnya. Meskipun memang nggak semua perusahaan dirugikan ya, dengan kenaikan suku bunga, ada juga berapa yang diuntungkan, nanti kita bakal bahas di belakang. Nah, kalau suku bunganya dinaikkan, sekidaknya yang saya temukan, ada 5 masalah nih, yang bakal timbul buat perusahaan. Yang pertama, perusahaan dengan hutang besar, bakal makin kesulitan ngelunasin bunga hutangnya nih, karena bunga hutang juga ikutan naik, ngikutin suku bunga acuan tadi. Kemudian masalahnya kedua, adalah perusahaan akan cenderung nahan ekspansi nih, karena buat ekspansi, biasanya perusahaan itu bakal ngambil hutang, sedangkan bunga hutangnya kan tadi sudah jelasin, ikutan naik. Kemudian masalah yang ketiga, perusahaan yang punya profit marginnya itu tipis, terpaksa menaikkan harga barang yang dijual nih, buat nutupin kerugian. Otomatis ngurangin pembeli, dan akhirnya malah ngurangin profit perusahaan juga. Kemudian masalah yang keempat, investor bakal makin enggan nih, nyuntik dana atau investasi ke perusahaan. Karena investasi yang minim resiko tadi, seperti deposito ya, sedang tinggi nih imbal hasilnya. Ngapain ngambil resiko yang lebih tinggi? Kemudian masalah yang kelima, dengan tingginya suku bunga kredit, konsumen enggan membeli barang dengan cara kredit nih, sehingga menurunkan penjualan yang didominasi pembelian melalui kredit. Nah, dari 5 contoh masalah tadi aja, kita bisa nerka ya, sektor mana nih yang kira-kira bakal kena imbas negatif dari kenaikan suku bunga ini. Yang pertama ada sektor dengan tingkat hutang yang tinggi, contohnya adalah sektor infrastruktur. Kemudian sektor yang kedua, adalah sektor yang butuh banyak suntikan dana investor nih, contohnya yaitu sektor teknologi. Kemudian yang ketiga, adalah sektor yang kebanyakan konsumen membeli dengan cara kredit. Contohnya adalah sektor properti, dan sektor otomotif. Nah, selain ada sektor yang terdampak negatif, ternyata masih ada juga nih, sektor yang terdampak positif dari kenaikan suku bunga acuan. Contohnya adalah sektor perbankan, khususnya terutama perbankan yang memiliki modal inti besar ya. Nah, naiknya suku bunga ini otomatis meningkatkan pengembalian bunga kredit nih, di mana bunga kredit ini adalah bisnis utama atau laba inti dari sektor perbankan. Kemudian contoh lain ada di sektor consumer goods nih. Umumnya sektor ini memiliki profit margin-nya yang tebal, sehingga kalaupun mereka naikin harga jual barang, pelangkan akan tetap setia beli produknya. Nah, tadi kita udah bahas ya, sektor-sektor yang terdampak negatif dan terdampak positif, dan ternyata ada juga nih, yang netral atau yang nggak terlalu terdampak dari kenaikan suku bunga. Sektor-sektor yang netral ini biasanya punya ciri-ciri yang pertama, banyak dari produknya yang diekspor ke luar negeri. Atau ciri-ciri yang kedua adalah perusahaan dengan tingkat hutang yang sangat rendah, sehingga nggak berasa nih, ada efek kenaikan suku bunga ke perusahaan. Contohnya buat sektor-sektor yang netral ini adalah sektor komunitas ya, contohnya bisa batubara atau pulp and paper. Nah, sekarang udah jelas ya, hubungan antara nekturnya suku bunga dengan pergerakan harga saham. Nah, karena suku bunga saat ini sedang tinggi, mungkin dari saya ada beberapa tips nih, atau strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama yang mungkin teman-teman bisa lakukan adalah dengan cara diversifikasi portfolio, khususnya ke saham-saham dengan sektor yang diuntungkan karena suku bunga tadi. Kemudian tips yang kedua, kita bisa memperpanjang time frame investasi kita nih. Dari yang awalnya mungkin kita cuma berencana investasi saham, cuma 6 bulan kita bisa perpanjang, jadi 1-2 tahun. Karena suku bunga suatu saat juga pasti akan ada waktunya turun ya, nggak akan terus-terusan tinggi. Kemudian tips yang terakhir ya, atau yang ketiga dari saya, tentunya pahami bisnis atau fundamental perusahaan sebelum kita beli sahamnya. Pastikan perusahaan bisa tetap survive ya, di suku bunga tinggi, atau bahkan berpotensi turnaround saat kondisi suku bunga nanti mulai membaik lagi. Oke, jadi itu tadi sharing saya mengenai alasan kenapa sih kalau suku bunga naik, harga saham cenderung rontok, sektor yang terdampak, dan strategi yang bisa kita lakukan. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.